Saudara informasi berikut patut dicontoh untuk memasang kunci pengaman tambahan sepeda motor. Seorang pencuri gagal membawa kabur motor sasarannya dekat Polsek Wonokromo, Surabaya karena roda depan digembok oleh pemiliknya. Pelaku kembali gagal saat akan mengambil motor lain yang jaraknya dekat lokasi pertama karena motor dirantai pemiliknya. Pencurian sepeda motor ini terjadi di Jalan Darmokali, tak jauh dari markas Polsek Wonokromo Rabu Dinihari. Pelaku yang sudah mendorong sepeda motor Honda Scoopy milik Saiful Arief gagal dibawa kabur karena roda depan digembok. Penasaran karena gagal, pelaku kembali beraksi mencari sasaran motor tak jauh dari lokasi sebelumnya. Namun pelaku kembali gagal karena roda belakang motor dirantai oleh pemiliknya. Saiful Arief, pemilik motor mengatakan dirinya baru mengetahui motornya menjadi sasaran pencurian. Karena curiga, motor yang diparkir di depan rumah berpindah tempat. Terbukti setelah dicek di CCTV, motornya jadi percobaan pencurian. Jadi si pelaku datangnya dari Jalan Raya masuk ke kampung, dia nggak langsung ngambil motor saya. Dia baca situasi dulu, terus langsung ngambil motor saya. Ya alhamdulillahnya saya kasih kunci ganda. Gagal, si pelaku ini nggak cerah. Akhirnya malah cari motor lain di belakang kampung. Itu yang motor yang satunya itu juga gagal juga pelaku? Gagal juga karena ya ada rantai di rodanya. Tak hanya sekali, motor milik Saiful Arief ini sudah empat kali percobaan pencurian dan semuanya gagal. Meski beberapa kali menjadi percobaan pencurian, pemilik motor enggan melapor ke polisi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya.